Ada 5 kabar pencairan bagi KPM PKH dan BPNT Bagi para KPM PKH maupun BPNT Dan KPM PKH yang belum cair uang pencairan PKH tahap 2 2022 nya Bagi para pemilih KKS Bank Mandiri, BRI, dan Bank BNI Ada kabar apa sebenarnya? Nah seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Bahwasannya ada informasi gembira yang ditunggu-tunggu Para KPM PKH dan BPNT semua Maupun para penerima manfaat PIP Bahwasannya mulai hari ini Mulai dicairkan secara bertahap Dan juga mulai cair merata di seluruh daerah di Indonesia Seperti bantuan PKH tahap yang kedua Untuk gelombang yang terakhir Dan BLT minyak goreng untuk PKH murni non-BPNT Dan cair pula bantuan PIP untuk anak yang bersekolah di madrasah Dan juga ada pencairan untuk BPNT alokasi bulan April Melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS-nya Mengenai uang pencairan PKH tahap 2 2022 Dan BLT minyak goreng Serta bantuan PIP untuk anak sekolah Dan BPNT reguler alokasi bulan April lewat Kartu KKS Nah berdasarkan data dan informasi yang ada Bahwasannya hingga hari ini Sejumlah bantuan sosial walaupun secara bertahap Akan tetapi sudah mulai cair merata Di seluruh daerah-daerah di Indonesia Seperti bantuan PKH tahap yang kedua Untuk gelombang yang terakhir Dan BLT minyak goreng untuk PKH murni non-BPNT Dan bantuan PIP untuk anak sekolah Yang bersekolah di madrasah Ataupun bersekolah di bawah naungan Kemendikbud Selanjutnya untuk bantuan BPNT Alokasi bulan April lewat Kartu KKS Bahkan saat ini pun proses pencairannya Itu masih terus berlangsung Hingga semuanya memenuhi kuota penerima Jadi bagi para KPM PKH dan BPNT yang belum cair Ini mohon kiranya bersabar menunggu dahulu Hingga saldonya masuk Yang terpenting pastikan nama kalian itu tidak bermasalah Dan masuk di dalam SP2D di pendamping masing-masing Nah sementara untuk BPNT alokasi bulan Juni 2022 Hingga saat ini belum ada pun satu informasi yang turun soal kapan akan diturunkannya Jadi tunggu saja informasi selanjutnya Nah kemudian penting untuk diketahui bagi para KPM PKH yang belum cair Bantuan PKH tahap 2 nya sekarang Ada kabar gembira yang kami peroleh dari dinas sosial di wilayah kami Baru saja ada surat turun dari pusat Untuk SP2D pencairan PKH tahap 2 2022 Untuk termin yang ke-10 Nah ada 3 bank himbara yang pada hari ini Mulai menyalurkan uang PKH tahap 2 nya kembali Untuk melanjutkan bantuan PKH bagi yang belum cair Bantuan PKH nya di termin yang ke-9 kemarin Nah 3 bank himbara yang turun surat SP2D nya pada hari ini Adalah untuk bank mandiri Kemudian yang kedua adalah untuk bank BRI Dan yang ketiga untuk bank negara Indonesia atau bank BNI Jadi bank penyalur, bank mandiri, bank BRI, dan juga bank BNI Ini baru saja turun surat SP2D nya Untuk mencairkan saldo PKH tahap 2 bagi KPM yang belum cair Nah ini untuk termin yang ke-10 Nah jadi silahkan bagi KPM PKH maupun BPNT yang belum cair Yang memiliki 3 KKS bank ini Untuk segera dicek saldo PKH nya Saya doakan semoga uang pencairan PKH tahap 2 2022 anda Semoga besok Senin Sudah ada saldo yang masuk di kartu KKS kalian Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua